Assalamualaikum, selamat datang di dapur mas Briwo kali ini mas Briwo mau ngajak bareng kalian mengolah si jantung ayam ini menjadi ongseng jantung ayam lembok hijau yang sudah terverifikasi karena emang enak banget rasanya langsung aja bahan-bahannya ada jantung ayam, kemudian ada laos, ada jahe, salam, bawang merah dan bawang putih tomat, ada juga cabai hijau, gula merah, garam, merica bubuk kecap manis, saus tiram dan juga minyak ikan langsung sebelumnya kita rebus si jantung ini dengan daun salam dan kita siapkan karena untuk siapkan yang lainnya bumbu yang lain karena untuk si jantung ini dia sekitar 30-35 menit ya untuk rebusnya supaya benar-benar matang ini jahe untuk penghilang bau amis dan juga menambah aroma dan rasanya juga hangat ya kalau jahe kemudian ini laos kita geprek dan juga kita potong tomat sesuai dengan selera seperti ini ya sesudah 30 menit kita angkat kita pastikan ya dipastikan satu atau dua dulu dipotong kalau udah nggak ada ada raja berarti dia sudah sudah mateng sudah berubah warna seperti ini langsung kita siapkan minyak secukupnya sudah panas kita masukkan bawang merah dan bawang putih dan juga jahe yang sudah diiris tadi laos juga masuk salam juga masuk sampai buahannya baunya harus seperti itu kita masukkan irisan gula jawa dan ini si jantung ini seperti itu ya kita ongseng-ongseng kemudian kita masukkan saus tiram satu sendok makan minyak ikan setengah sendok makan kemudian lada bubuk dan juga garam dan setelah itu kita masukkan air sebanyak 100-150 ml ya kita tambahkan juga kecap manis sebanyak 2 sendok makan ini kita pastikan air tadi menyusut ya menyusut dari 150 ml tadi sampai sedikit tinggal sedikit seperti ini baru kita masukkan si cabai hijau dan juga si tomat ini karena cabai dan tomatau kenapa harus di akhir karena ini cabai dan tomatau kan gampang layu jadi sebentar aja itu dia udah masak seperti itu biar rasa juga keres-keres ini kita rasain kita coba my god gilinak dia enget ini yakin patut banget coba dikasih tambahan nasi makan pakai nasi atau misalnya kalau masih lebih suka itu dikasih sayur bening bayam itu oh rasanya itu memang enak banget ini udah seperti ini gampang banget kan gimana ada yang mau tanyain lagi langsungnya komen di bawah ya dan jangan lupa subscribe ya selamat menikmati dan wassalam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax